Di balik banjir yang merendam desa Tenggal Rejo, kejamatan Sawit, Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat 17 Februari, ada momen yang membawa berkah untuk sejumlah orang. Di mana orang-orang berbondong-bondong memancing ikan nele di sungai setempat, mengingat akibat banjir tersebut sebanyak 5 ton ikan nele hanya terbawa banjir. Satu di antaranya, yakni Yudi, yang merupakan pria asal Ika Direso, teras Boyolali, Jawa Tengah. Yudi mengaku mendapat informasi adanya kolam nele yang kebanjiran ini dari rekannya. Dia menduga banyak ikan nele terlepas, sehingga ia langsung mendatangi lokasi. Kemudian, ia memutuskan untuk memancing di aliran sungai kecil di sekitar kolam. Yudi mengaku mendapat sekitar 30 kg ikan nele dari hasil pancingan di sungai tersebut. Tak butuh waktu lama, dia bisa memancing ikan gratis dan mendapatkan hasil memuaskan tersebut. Sebelumnya diketahui, Supervisor TRC BPBD Boyolali, Rima Kusuma Prasetya Ninggru, mengatakan pihaknya masih melakukan asesmen bencana alam yang terjadi di Boyolali. Setelah dari lokasi longsor di Selo Boyolali, pihaknya langsung mendatangi sentra budidaya ikan nele di Kampung Lele, tepatnya di Desa Tengal Rejo, Kecamatan Sawit. Ia mengatakan ada sekitar 25 kolam terendam banjir yang menyebabkan ikan nele tersebut hanyut terbawa air. Meluapnya, kolam budidaya itu mengakibatkan ikan terlepas ke sungai setempat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!